Jadi sekarang ini, karena saya tuh ada sebenernya dari sananya tuh ada, bilangnya tuh vertigo something. Jadi kalau misalnya kayak saya, yang kalau duduk, dari duduk terus tiba-tiba berdiri, suka kayak klingan gitu. Karena jadi nih, karena kemarin pas lagi baru operasi, jadi kan otomatis kan ada darah yang keluar gitu. Jadi kayak lebih tambah bikin semeriwing gitu lah gitu. Jadi pelan-pelan ya, sabar-sabar. Oke, tadi pertanyaannya, awal mulai ceritanya bisa tahu sakit ini ya. Jadi di tahun, mulai dari mana ya. Jadi saya tuh tahun, eh Agustus 2023 itu medical check up. Nah, pas lagi medical check up itu, USG, ya namanya juga kan lengkap ya, ada USG-nya gitu. Nah, pas lagi di USG itu ada kelihatan nih benjolan. Nah, kalau di dunia medis, setiap yang namanya benjolan itu pasti dinamakan tumor. Tapi, nah disini ya, saya juga mau kasih pokok semua teman-teman. Untung ada banyak teman-teman media nih, jadi bisa membantu untuk bisa menyebarkan informasi. Informasi, kalau yang namanya tumor itu tidak berarti berbahaya. Karena kalau orang udah denger tumor kan pasti, oh negatif, pasti berbahaya, pasti bisa... Serem menakutkan lah ya. Iya, betul. Serem menakutkan, akan bisa merengkut nyawa gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya enggak. Di dunia medis, namanya benjolan itu pasti tumor. Nah, untuk kita bisa mengetahui tumor itu berbahaya ataupun jinak, itu memang harus diambil dengan cara operasi. Nah, dari operasi itu nanti spesimen tersebut akan dilakukan tes selanjutnya, tes PA. PA, PA-nya tuh bukan PA, PA, PA. Tapi PA, patologi anatomi yang nanti akan dicek lagi, itu berbahaya atau jinak gitu. Nah, jadi pas kemarin saya USG ketahuan kan ada tumor itu, terus saya konsultasi dengan teman-teman dokter saya. Gimana nih, apa yang harus gue lakukan untuk bisa make sure gitu. Karena saya tipe orang yang sangat menjaga badan, menjaga kesehatan. Karena kan ini tabungan kita untuk masa depan ya gitu kan. Jadi, saya tanya sama mereka, next step apa nih yang paling baik? Mereka bilang ya, CP scan atau MRI. MRI udah paling bagus deh, karena akan bisa lebih jelas kelihatan semuanya gitu. Nah, oke, fine gue akan MRI. Setelah MRI apa? Kalau lo mau langsung niput operasi untuk dites PA tersebut gitu. Nah, cuman kan kalau orang denger untuk dicek mau tahu bahaya atau tidak, terus operasi kan langsung yang gimana gitu. Saya langsung, oke fine biar langsung masalah cepat selesai, move on gitu kan. Bisa langsung dicekkan yang lain. Jadi, saya MRI, terus akhirnya ketemu dengan dokter ongko opjin, karena tumor saya itu di bagian rahim, tapi luar rahim. Jadi, in between rahim dan juga kulit gitu. Jadi, kalau misalnya ini rahim, ini kulit, dia di tengahnya gitu. Jadi, di luar, nggak nempel gitu. Jadi, syukur, puji Tuhan, Alhamdulillah, kita tidak perlu sampai rahim diangkat karena saya early detection gitu. Nah, di sini saya juga mau mengingatkan teman-teman, jangan takut untuk nge-check. Early detection is the best gitu. Karena semakin cepat kita mengetahui ada yang salah dengan badan kita, kita jadi bisa lebih cepat lagi untuk tahu solusi apa nih, apakah minum obat aja cukup, atau sampai harus ada tindakan yang lain gitu. Nah, jadi early detection, cek, tes, jangan takut gitu. Karena semakin kita takut, akan semakin lama lagi kita mengambil keputusan, itu justru kan malah bikin kondisi tersebut amit-amit lebih parah lagi gitu. Nah, jadi di situ sih, mas saya tahunya gitu. Sampai akhirnya kemarin tanggal November 20, saya operasi untuk diangkat tumor tersebut. Nah, di sini saya bisa cerita nih, karena saya udah ngomong sama keluarga saya, dan juga udah keluar di sosial media saya. Kemarin, hari Rabu, saya kan kontrol ke dokter untuk buka perban, dan juga kita bisa baca bersama hasil PA tersebut. Dan syukur, puji Tuhan, Alhamdulillah, hasil PA saya, tumor saya jinak. Gitu, jadi ya itu sih, kenapa saya bener-bener rekomen teman-teman, dan check early detection. Jadi, supaya... Supaya, sorry, sorry. Supaya kita bisa langsung bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Itu mungkin ada apa? Salah satu penyebabnya mungkin faktor makanan. Jadi, penyebabnya? Oke. Jadi, kalau setiap perempuan itu, nah justru kemarin saya baru tahu dari dokter ongkol saya, rahim itu adalah rumahnya yang which is itu bisa menyebabkan adanya tumor atau kista, gitu kan. Itu udah pasti ada di setiap perempuan. Kita kan punya rahim semua perempuan. Nah, itu memang kemungkinan untuk muncul ada. Nah, cuman yang menyebabkan dia muncul, masih belum ketawa nih kenapa, gitu. Karena saya selalu berusaha untuk hidup sehat, makan juga sehat, tidur teratur, tidak merokok, minum juga cuma paling wine, gitu kan. Itu juga nggak sampai satu botol gue minum, gitu kan. Jadi, ya masih susah juga untuk dibilang sebenarnya penyebab bisa muncul itu apa, gitu. Tapi, ya memang resiko itu pasti ada, gitu. Yang paling penting adalah kita harus kontrol, gitu sih. Dan dokter sendiri menyarankan apa ke depannya untuk lebih, Mbak Putri lebih perhatikan, lebih tentang kesehatan? Yang pasti karena kondisi saya sudah begini, jadi otomatis saya, apalagi kan kejadian masih baru banget, ya. Jadi, per tiga bulan saya harus kontrol, gitu kan, untuk kita melihat. Nah, pokoknya rutin kontrol itu udah pasti banget, nggak boleh, nggak, gitu. Nah, palingan ya hidup sehat. Nah, hidup sehat itu, kalau bisa sih nggak stress, cuman susah juga ya kita, kagak stress ya, Bo, ya. Mau banyak duit, mau duit dikit, stress juga kita, kan. Nah, jadi ya kalau bisa nggak stress, gitu. Karena stress itu kan bagaimanapun juga bisa masuk ke psychological kita, ke mental. Ya, kalau udah kena mental, udah untuk kita bisa kembali ke normal, kan itu butuh effort yang tinggi, gitu kan. Jadi ya hidup sehat, kalau bisa nggak stress, terus istirahat cukup, makan sehat, nggak ngerokok, minuman-minuman beralkohol, ya. Ya, sebaik, apa? Dikurangi. Oh, oh, dikurangi. Jadi gitu sih sarannya. Buat sih kelayangan atau gimana? Oh, kalau untuk sekarang setel operasi, ya itu masih ada, makanya tadi kayak pas ngomong, sempat, weng, gitu. Karena ya itu masih belum 100% banget, gitu. Cuma saya senang sih teman-teman disini mau, saya terima kasih banget dengan teman-teman yang mau mendengarkan cerita. Karena buat saya, dengan adanya teman-teman ini, saya bisa menyampaikan untuk teman-teman yang di luar sana, melalui kalian, kalau, sorry, kalau awareness untuk kita cek dan peduli dengan kesatannya itu penting banget. Penting banget. Putri, setelah tahu bahwa di sedokter kalau ini tumor ini jinak, apa perasaanmu, mbak? Ya senang ya. Senang gitu. Karena, apa ya, karena kalau misalnya sampai tumor itu ganas, ya otomatis kita harus ada tindakan selanjutnya yang, I don't know, chemo atau apa, karena kan itu namanya juga ganas. Dan kalau udah ganas ya, yaudah ya, saya nggak bisa ngomong sih kalau udah sampai ganas gimana. Tapi karena kemarin dibilang jinak, entah kenapa ya, feeling gue tuh kayak, oh oke ini baik-baik aja. Karena mungkin saya tuh tipe orang ya, kita harus positif, positif, positif. Karena dengan kita berpikiran positif, ya, kalaupun misalnya, sampai amit-amit ada sesuatu yang tidak mengenakan, ya kita jadi jalan ini bisa lebih, bisa lebih ringan. Pada sebetulnya depresi gak sebelumnya, kak? Iya. Depresi. Oh, enggak sih. Enggak. Karena, gimana ya, karena, ya itu kayak tadi saya cerita, saya tuh tipe orang misalnya kayak ada suatu masalah, saya bukan tipe orang yang duel, duel tuh apa ya, kayak yang terlalu berlarut-larut untuk sedih, kepikiran, stres, apalagi sampai depresi ya. Jadi, kalau ada masalah, oke fine, gue ada masalah ini. Jadi, solusi pilihan apa nih yang gue punya di depan gue? Jadi, mana yang terbaik yang bisa gue pilih? Oh, ini yang terbaik, konsultasi dengan orang-orang yang paham dengan bidangnya, oh oke, menurut mereka yang terbaik itu, oke, ayo kita jalanin. Jadi, lebih cepat selesai, lebih bagus gitu. yaudahlah, jadi gak usah kebanyakan kelamaan ada masalah. Ini after operasi juga ya, perubahannya, sebaik apa sih yang dirasain sekarang? Oh, belum tahu mas, karena, karena, kan ini masih proses recovery, tapi, yang pasti sih, jadi lebih, apa ya, ya lebih happy aja lah, masalah kesehatan, satu, udah selesai, gitu. Tapi tumor itu sempat mengganggu aktivitas dari Pak Petri sendiri, bukan? Nah, itu dia. Nah, ini nih, pertanyaannya, kalau perempuan pasti lebih paham, ya, karena, pasti semua akan menanyakan, pas lagi ada tumor itu, apa yang dirasa? Setiap bulan, apakah rasa sakit, atau, mungkin, bulanannya kita itu, ada masalah, gitu kan? Enggak, enggak ada sama sekali. Jadi, setiap bulan, tamu kita, datang dengan rutin. terus rasa sakit, yang sampai berlebihan, yang kan ada perempuan, yang kalau misalnya tiap bulanan, tuh yang bisa sampai pingsan, bisa sampai minum painkiller, saya enggak, gitu. Jadi, memang bener-bener enggak merasakan apapun, ini semua ketahuan, gara-gara yang medica check-up itu, gitu. Jadi, bersyukur sih, sebenarnya, sebenarnya Tuhan itu udah memberikan ketokan buat saya, Pak Petri, ini gue kasih tanda nih, masih stage awal, gitu kan, nih gue kasih tau, kalau ada problem dengan, di dalam badan, gitu kan, sekarang terserah, lu nih mau diapain, gitu. Jadi ya, karena gue udah dikasih tau sama Tuhan, masa iya gue mau kek, ntar dulu, gitu, daripada, jadi tambah parah, kan? Pak Petri. Efek secara fisik, mungkin lebih, sekarang mungkin lebih lelap, udah capek, atau apa gitu. Ya, karena masih proses recovery, sih masih, 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 masih lelap. Dari tadi ketahuan kan, ngomong aja kayak udah. Agak, capek. Enggak berat gitu. Kalau boleh tau, recovery itu berapa lama? Kalau secara medis itu. Enggak tau, tergantung dari setiap orang ya. Kayak, ini basah gak paknya? Nyetrum-nyetrum dikit lah. Kalau untuk proses recovery-nya, berapa lama, itu tergantung dari setiap orang ya, karena kan, iya, sama positive thinking itu. Oh, itu udah pasti. Kita harus lelap positive thinking. Sempat turun berat badan, berapa kilo sih, Kak Putri? Yang pasti kemarin waktu sebelum operasi, disuruh puasa. Puasa yang dari Tunggu Gua, operasi tanggal 20, masuk rumah sakit tanggal 19, dari tanggal 18 udah disuruh puasa. Tuh yang terakhir makan, cuman bubur, di tanggal 18, bubur jam 12, jam 1 siang max, habis itu full liquid. Air putih, air putih, air putih, susu, gitu lah. Jadi, ya, lumayan turun sih. Kemarin pas lagi kontrol, cek, timbangan tuh 45. Itu juga udah naik. Berarti kan sebelumnya lebih rendah lagi. Menurut, selain tadi yang hal-hal yang dikonsumsi bersifat negatif, seperti mungkin alkohol, atau smoke, gitu, rohkos, gitu. Ada hal yang dikonsumsi yang juga berpantangan untuk makanan seperti itu? Nah, ini menjadi kontroversi juga ya, karena saya banyak ngobrol dengan teman-teman dokter saya, gitu kan. Saya juga nanya ke beberapa teman dokter yang, menurut kalian nih, pantangan apa sih yang harus gue jaga, gitu kan. Jangan gue konsumsi dulu selama, apalagi kan sekarang udah ada ini. Dan walaupun saya tumor yang kemarin besar udah diangkat, tidak menutup kemungkinan kalau tumor itu bisa kembali muncul, walaupun hanya 2 persen. Tapi tetap aja 0,000 persen kan tetap aja. Berwantung ada. Betul, gitu. Jadi, nah, kembali ke pertanyaannya tadi, soal masalah pantangan makanan, gitu kan. Nah, ini yang menjadi kontroversi, karena ada dokter ongkok yang di luar negeri, itu dia punya pasien cancer yang makannya tidak sehat, tapi vegetarian pun mereka cancer, gitu. Jadi, sekarang ini kalau misalnya dilarang, nggak boleh makan daging merah, atau lu cuma boleh makan ini, tapi ternyata buktinya ya pemakan daging merah dan pemakan sayur-sayuran aja, both mereka ada cancer, gitu kan. Jadi, sekarang ini banyak dokter yang pada bilang, yaudah, lu makan apa aja bebas, tapi tetap aja harus tahu diri, gitu kan. Jangan yang kolesterol semua, lemak semua. Artinya diatur ya, pola makan. Tapi otomatis sekarang jauh lebih disiplin, ya? Saya memang dari dulu udah disiplin untuk masalah, ya itu, tabungan badan sehat untuk masa depan, gitu. Jadi, memang saya sudah disiplin, gitu. Cuman, ya sekarang ini yang harus saya lebih disiplinin adalah bukan hanya masalah hidup sehat, tapi untuk lebih kontrol ke medical check-up, sih. Itu yang harus jelas setiap tahun harus gue bikin, gitu. Kalau keluarga sendiri seperti apa, nih? Keluarga sendiri seperti apa, ketika tahu? Sempat khawatir karena tadi ya, kanker itu kan negatif aja kalau gue berbikin seperti itu. Ini tumor. Oh iya, tumor, sorry. Tumor, ya. Ya, tentu mereka khawatir, gitu kan. Dan juga waktu, jadi waktu kemarin ini saya ngasih tahu ke keluarga saya agak di belakang, agak final, karena saya tidak mau membuat mereka khawatir kelamaan. Jadi, saya ngasih tahu ke keluarga tuh literally saat terakhir sebelum final meeting sama dokter yang dimana kita menentukan operasi hari apa, jam berapa, apa aja yang harus dilakukan. Karena, apa ya, gak mau mereka khawatir kelamaan lah. Jadi, copot jantungnya tuh gak bolak-balik, gitu kan. Sekali aja udah. Untuk pekerjaan sendiri kemarin sempet, seberapa besar sih terganggunya? Dan akhirnya menunda dulu, gitu. Jadi, ya, saya masuk ke rumah sakit kan tanggal 19. Tanggal 18 saya masih promo film. Masih promo film karena kan saya berpikir once gue udah masuk ke rumah sakit setengah 19 sampai entang kapan kan gak bisa kerja kan. Jadi, gue hajar kemarin abis-abisan untuk kerja, abis itu udah deh. Karena ya ini, saya pikir saya kemarin sejujurnya nih, setelah operasi tanggal 20 saya pikir dalam 2 minggu udah beres. Udah bisa aktivitas lagi, gitu kan. Jadi, tapi ternyata kok masih begini, gitu. Jadi, ya, gitu deh. Artinya, berikir-ikirnya lumayan makan waktu ya? Ah, ternyata. Gak tahu nih kenapa makannya. Apakah karena kemarin saya kehilangan darah yang 50 cc itu jadi berpengaruh dengan vertigo saya ini? Atau apa, gak tahu. Karena saya tadi, bener, literally baru harinya saya tanya ke temen dokter saya pengaruhnya apa, tapi belum dijawab. Mungkin tadi kalian ngepon. Karena kok, ya itu setiap kali, apa, kayak dari duduk ke berdiri, walaupun pelan-pelan tuh kayak butuh waktu, gitu. Ini faktor U juga kali, ya? Tapi, ini full di rumah aja, mbak, pas operasi itu. Oh, iyalah, di rumah aja. Full istirahat gak ngapa-ngapain. Karena sama orang rumah pun gak boleh ngapa-ngapain. Kak Putri, ini penyakit tumor sendiri, ini faktor genetik atau enggak sih? Kalau menurut dokter. Setiap orang punya cell cancer. Untuk masalah dia timbul apa tidak, yes, faktor genetik ada, tapi faktor dari pola hidup, kembali lagi ke pola hidup itu juga ada, gitu. Jadi, ya perempuan tumor di bagian rahim itu umum, gitu kan. Itu bukan sesuatu yang kayak gimana banget, gitu. Jadi, ya, untuk ditanya penyebabnya apa, ya bisa banyak hal. Artinya bukan faktor genetik juga, ya? Kan kalau gue... Di keluarga saya, keluarga inti ya, gak ada. Nah, jadi ya, ya memang mungkin cuma saya aja gak tau kenapa, gitu. Atau mungkin terlalu jaga makanan hidup terlalu bersih, itu bikin ringkih juga, gitu kan. Bisa juga, gitu kan. I don't know. Oke, Kak Putri minta doanya boleh buat pemirsa di rumah? Ya, kalau ada yang mau kasih gue kerjaan sih bisa. Tidak menutup kemungkinan. Kan rezeki dari Tuhan. Kalau rezeki dari Tuhan gue tolong, nanti gue dikena marah sama desa, wah salam, I'm sure gue kan. Tapi bius spine. Jadi operasi saya ini karena di daerah rahim, itu kayak C-section, cesar. Jadi, apa, biusnya tuh bukan bius total, lokal lebih gak mungkin lagi, kan? Jadi, masih sadar, jadi dikasih lihat sama dia. Lumayan, kayak, lebih kecil dari ini sih. Lebih gede dari telur kali ya. Oke, apa tadi? Loh, masih hilang. Terus, terus. Sudah, minta doa untuk teman-teman yang ada di rumah. Oke, buat teman-teman semua yang ada di rumah, terima kasih banyak atas semua doa-doanya, kata-kata yang sangat positif, yang memberikan saya semangat untuk menghadapi operasi kemarin. Saya juga, sekali lagi, saya tidak akan ada bosan-bosannya untuk mengingatkan semua teman-teman yang ada di rumah dan yang ada di sini. Jangan lupa untuk selalu cek kesehatan, jangan takut. Early detection is the best. Jadi, itu aja sih pesan dari saya dan mudah-mudahan kita semua sehat-sehat. Amin. Terus, tenang hidup, pikiran, mental, semua. Jangan takut juga, karena jalan hidup kita sudah ditentukan sama Tuhan. Jadi, jangan terlalu banyak yang aneh-aneh lah zaman sekarang. Thank you semua, teman-teman. Thank you.